selamat menikmati 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 Kami tajuk akan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kami tajuk akan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Pak Samsirta menemukan topi miliknya. Spontan dia pun kembali ke Yuma dan Jessica untuk menanyakan perihal topinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tak mau buang-buang waktu, leader pun kembali ke mobil untuk melanjutkan perjalanan. Namun dirinya masih penasaran kemana larinya topi kesayangan miliknya. Selama perjalanan Pak Samsir masih memikirkan topi kesayangannya. Sementara Yuma yang tak ingin ketahuan niat jahilnya selalu mengelak ketika ditanya oleh Pak Samsir. yang tak ingin ketahuan! Oh, masasanya dong! Wah, ada, apa? Yang itu aja ga ada kopi dong! Oke, Pak! Kasihan biar, jangan cari gin! Iya, Pak! Yang ngomong-ngomong ada lihat kopi aku lah, yuk Iya, Pak! Lihat maka lagi balik-baliknya belanja, gila? Nah itu yung, ini sopik penting banget, gak pernah hilang ini yung. Dia tau, dia tau pak. Iya deh aku, pusing gak ada sopik. Di sisi lain justru kejahilan Yuma terhadap pak Samsir tak sengaja diketahui Jessica. Tak ingin rencananya gagal, Yuma pun berusaha memuncul keponakannya ini untuk tidak membocorkannya. Seolah tak ingin mensiasiakan kesempatan, Jessica pun meminta dan mengancam Yuma untuk memberikan jarat tangan baru. Jika tak ingin rahasianya diketahui pak Samsir. Aku tuh kayaknya nyari yang ada GPS kayak gitu loh. Terus ada altitude juga, karena harus ada gunung. Terus titik kayak gini-gini kan tuh juga. Untuk aku. Itu kenapa? Nah gitu tuh. Bisa tuh kita masih. Degar seperti ini. Tindu. Tindu. Oke pak, itu desa itu ya, yang lewat-lewat kosong itu bukan dong? Iya gue bisa tau itu, agak musalahnya rusak, habis merupsi terus, tiap hari kenal debu ga deh? Oke, ayo lah Iya, ini pemananya bakal posisi nih om, jadi sambil kita liat kesana, sambil nikmatin pemananya nih om Iya keren nih Iya cakep, tapi ada hati di jalan nih ya, kayaknya bolong-bolong juga nih Iya kita di sini pemananya om Jauh-jauh dibakangnya Gila pak, tenang Saat sedang asik menikmati pemandangan, tiba-tiba pak Samsir menerjakan lagi kendaraan Tidak apa lagi? Dirinya masih memikirkan topi kesayangannya, yang gila tak kemana Untuk memastikan keberadaan topi miliknya, pak Samsir pun mendatangi mobil Yuma Yuma pun kontak segera menyembunyikan topi milik mas Samsir Tidak apa pak? Iya Tidak apa pak? Tidak apa, apa gue pikir nih? Tidak apa Tidak apa, apa-apa Tidak apa, pak Melihat tingkat Jessica, yang sedikit tak biasa membuat pak Samsir curiga Tidak apa, pak Tidak apa, apa Tidak apa Tidak apa Tidak apa, pak Maka kamu bisa ingat topik bahasa akhir. Nggak pak. Ini topik itu sama aku berguna sekarang Yung. Ya gila, pak. Yung. Susah. Susah net. Itu tuh susah, Yung. Tau, pak. Ini sama, ngejuwan, pak. Anak, pak. Terdekat. Lagi-lagi Liderta mau ambil pusing, karena perjalanan harus dilanjutkan. Terima kasih telah menonton! Akhirnya tiba juga di desa Gwongkinto, kecamatan Namanteran, kabupaten Karu Medan. Tampak antusias warga dalam menyambut keratangan kami kali ini. Tak hanya Pak Samsir yang kurang percaya diri, ternyata Yuma merasakan hal yang serupa ketika tak menggunakan topi miliknya. Sementara leader yang tak ingin membuang waktu, langsung meminta warga untuk menunjukkan musol yang akan diperbaiki. Mesin ini di mana, Pak? Mesinnya di mana, mesinnya? Di belakang ini kan? Iya, apa salahnya? Ayo Pak, kita lihat Pak. Iya, Pak Pak Pak. Apaan? Topi apa ini? Sudah ini aku, wih aku yang pakai, Pak. Sudah. Sudah pakai topi. Ayo, ayo, ayo. Ya, 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 Pak. Wah, ada atapnya. Nih. Nih. Setelah berbincang dengan warga dan melihat kondisi apa saja yang harus diperbaiki, lidar pun dengan sikap menghitung seluruh bahan material yang diperlukan. Tak hanya mempersiapkan bahan material seperti seng, rabung, cat, dan bahan material lainnya, lidar pun meminta warga untuk beletong royok agar perbaikan musola di desa Tunggito ini dapat cepat selesai. Bangunan musola yang telah didirikan sejak tahun 70-an oleh warga desa Tunggito ini memang sangat berkontribusi besar bagi luarganya. Berpondasikan kayu yang kokoh dan beratapkan seng menjadikan musola ini sebagai sarana anak-anak dari desa Tunggito untuk belajar dan mengaji. Nah, ini tuh sekarang sebenarnya jamnya anak-anak buat makanan ngaji yang biasa mereka tuh semuanya gaji di atas yang kita lagi benar-benar gini, cuma karena bahaya, atapnya udah agak ringan juga, terus udah bocor, bocor, segala macam, jadi mereka tuh dipindahin jauh di sini, tapi gak bisa lama-lama, gak bisa luasa waktunya di sini, karena kamu harus tetap mengganggu sholat juga, jadi kamu harus tetap mengganggu sholat di sini juga, jadi mereka kayak, mesti pindah lagi, atau gak bisa langsung langsung di sini. Nah, kita pengen bergering ke tempat mereka latihan ngaji, supaya mereka bisa luasa waktunya juga lebih sesuai sama mereka, Namun, letak geografis yang cukup dekat dengan gunung sinambung, membuat warga terkadang harus rela melihat kondisi musola yang bocor, akibat abu bulukanik yang terpapar pada atas musola. Harapan kali ini, agar anak-anak desa Gumbito, dapat kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan mengaji. Nah, ingin menyesiakan waktu, warga pun segera turun tangan memukar atap bangunan, agar bisa segera diganti dengan atap yang baru dan lebih kuat. Ini musola, rusaknya sedikit, hanya atap dan dindingnya kotor sekali. Gak banyak yang kita kerjain. Tapi kalau gak dikerjain, mereka gak bisa pakai. Ini musola, kalau pagi mereka pakai untuk belajar. Sore dipakai untuk gaji. Nah, itu rutinan itu mereka lakukan tiap hari. Nah, ini sejak bocor, nanti gak bisa lakukan itu. Nah, mudah-mudahan ini kita kerjakan dan besok mereka sudah bisa pakai. Kegiatan gotong royong pun telah dimulai. Atap yang telah lapuk dan rusak pun telah selesai dibongkar. Sengeng lama sudah kita bongkar. Tinggal sekarang sengeng baru kita mau pasang. Nanti gotong royong itu ada 60 lembar. Cukup kok untuk dua ruangan. Lider pun memberikan komando kepada warga untuk mengangkat sengeng baru untuk segera dipasang. Mendengar seruwan dari Lider, Jessica dan Yuma pun turut membantu mengangkat seng. Semangat gotong royong inilah yang selalu ingin ditularkan Lider kepada Jessica dan Yuma. Namun, sedang asik gotong royong, lagi-lagi Jessica merengek pada Yuma untuk dibelikan jam tangan yang diinginkan. Terima kasih telah menonton. Yuma yang tak mau ambil musik pun menghiakkan saja ketika Jessica mencocokkan kejahilannya. ya, Jessica yang bekerja tapi sembari merengek pada Yuma, Pak Samsir pun jadi juga pada keduanya. kan, mereka yang apa sih? dia sih gini-gini-gini-gini, Yuma yang ngeleng-ngelang. Mereka benar. kelihatan perbaikan musola di Biasa Guntinto ini memang terlihat tampak mudah. Namun begitu, tetap diperlukan perhitungan yang matah agar setiap atap yang diperbaiki dapat dipasang dengan baik. Nantinya, atap-atap musola yang diperbaiki ini akan menyutupi dua ruangan. Di mana satu ruangan bisa digunakan untuk anak PK belajar, dan satu ruangan lagi untuk kegiatan mengaji. Sebelum memulai pengecatan musola pun harus dibersihkan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar cat dapat menempel di dinding dan cepat kering. Tidak itu saja, paku-paku yang masih tertempel di dinding musola pun dicabut agar memudahkan dalam pengecatan pinya. Ya, ya, seru nih. Jangan-jangan begini, anak-anak pada kerja. Kita jadi semangat, anak kecil aja begini, apalagi orang tua gitu. Pernyataan, cepat kita kerja, pasti selesai. Bukan sekedar memperbaiki atap musola yang terbocor. Bintang semangat bersama warga pun untuk pengecat seluruh bagian luar dan dalam musola. Artak udah selesai dipasang. Tinggal sekarang dinding, luar dan dalam kita akan cat. Sekarang kita pagi, sebagian ngecat di luar, sebelah luar sini. Nanti sebagian di dalam. Membersih di dalam, setelah itu dicat. Tim Tosong Miles bersama warga pun turut mengecat seluruh bagian luar dan dalam musola agar tampak lebih cantik dan layak. Lider yang sedang asik membantu warga mengecat, tiba-tiba didatangi Yuma, seraya menilai penampilan Pak Saksir dengan topi miliknya. Terima kasih telah menonton. Warga desa Gung Pinto menunjukkan semangatnya dalam memperbaiki fasilitas musola. Hal ini terlihat dari wujud nyata dan kontribusi langsung beberapa ibu-ibu yang juga ikut gotong royong. Karena ibu ini tak hanya piawe dalam urusan dapur, melainkan piawe juga dalam urusan mengecat. Sementara Yuma sedang asik membantu warga, tiba-tiba Jessica kembali menarik permintaannya yang masih juga belum dikabulkan oleh Yuma. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tidak ingin terus ditagi oleh sang ponakan untuk mengabulkan permintaannya. Membelikan sebuah jantangan, Yuma justru memiliki kabur sementara dari kegiatan perbaikan sholat. Ya, begitulah Yuma selalu ada saja tingkah lakunya. Rumah menuhi keliling desa Agung Pinto, daripada terus menerus diancam Jessica. Sedang asik berjalan dan menikmati sejuknya udara di desa Agung Pinto, tak sengaja Yuma melihat sekelompok ibu-ibu yang sedang memotong buah. Namapun spontan bertanya dan penasaran apa yang dilakukan oleh ibu-ibu tersebut. Penasaran akan melihat olahan makanan dari buah yang dipotong ibu-ibu tersebut, Yuma pun mencoba ikut dan ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan makanan ringan tersebut. Tak banyak memang warga atau ibu-ibu di desa Agung Pinto ini yang mengolah hasil ladangnya menjadi sebuah snek atau makanan ringan. Umumnya warga lebih memilih langsung menjual hasil ladangnya ke pengepul. Bukan tanpa alasan juga Yuma ikut bergabung dan melihat proses makanan olahan dari hasil ladang di desa Agung Pinto. Yuma pikir melihat hasil tangan karya-karya dari desa Agung Pinto ini juga seperti menemukan sebuah hatang karut. Nah ini mulai bikin kue stik akhirnya bisa jadi juga. Ini dari apa bu? Dari labu kuning. Labu kuning ya? Labu kuning nih. Tuh ini mulai remayang. Udah mulai bisa di ini lagi nanti. Tinggal digoreng. Jadi ini hasil penemuan dari masyarakat di sini. Ibu-ibu di sini. Ini baru sekali ini. Udah kelihat. Keren. Berenang. Tak berhenti di situ saja. Juma pun tak sabar ingin mencicipi hasil makanan olahannya yang dibuatnya bersama warga desa Agung Pinto. Nah udah ada yang jadi nih. Kita coba ini. Bapak-bapak. Sekarang di bawah ini ibu. Bapak-bapak. Kenangan kita. Aduh-bapak. Bapak. 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 Aduh-bapak. Aduh, makasih banyak ya ibu. Sementara di tempat perbaikan musola, Pak Samsir terus memantau jalannya gotong royong renovasi musola. Sesekali Pak Samsir pun memberikan komando untuk berhati-hati. Namun tak seperti biasanya. Pak Samsir sesekali tak bersemangat dan memikirkan topinya yang hilang. Melihat kegalauan Pak Samsir, Jessica pun bertanya perihal topi milik Pak Samsir yang tak kunjung ditemukan. Iya nih, dipinjemin topi oleh Yuma. Ini hanya untuk nahan tanes doang. Ini kan topi. Topi orang bagi mancing. Pak Samsir. Iya, Jess. Topi udah ketemu, bro? Ketemu malah. Dari hari udah nyari-nyari. Jangan mikir aku, pusing. Oh, si galau. Pengerjaan atap musola hampir rampung. Tapi sebagian warga pun masih harus menyelesaikan pengecatan musola. Jessica dan warga pun masih bersemangat. Bagian atap dan luar musola pun hampir rampung. Ini Pak Samsir, Jessica dan warga pun membersihkan bagian dalam musola agar bisa langsung digunakan. Namun keberadaan Yuma masih juga belum terdeteksi. Pak Samsir menanyakan Yuma pada Jessica. Jess, Yuma kemana? Eh, gak tau kemana ada tadi sama Opset, Jim. Mereka berubah-ubah. Meski tanpa Yuma yang entah lari kemana, Jessica tetap menikmati kegiatan gotong royong bersama warga desa Agung Pinto. Ternyata canggung jika harus mengangkat atap seng. Ngecat hingga membersihkan buku-buku pelajaran yang sebelumnya berserakan di musola. Dalamnya itu juga kita beresin. Karena di luarnya tadi kita bersihin, terus kita cat di luar. Di dalamnya itu juga kemarin waktu kita ada bukunya itu pada motor, terus berantakan. Jadi di dalamnya itu juga kita bersihin, kita jatuh ulang. Buku-bukunya kita bersihin, jadi anak-anak kalau mau belajar, anak-anak. Bukan hanya itu saja, kecintaan Jessica kepada anak-anak pun terlihat dengan mencoba berbagai cerita. Layaknya seorang guru, Jessica pun tampak sabar melayani dan mengajari anak-anak desa Agung Pinto. Terlihat juga dari sikap anak-anak nan luru yang serius mendengarkan cerita dari Jessica Sementara melihat Pak Samsir terlihat sedih, salah seorang warga desa Bung Binto pun menghampiri Topi ku hilang, sudah seharian untuk ku cari, lupa, naruh, tapi kayaknya aku tuh taruh, gimana ya? Coba ada yang, mungkin ada yang nyimpen kali Nah gini aja Pak Samsir, pada Pak Samsir mikirnya topi yang ini sedih Ini topi kesayangan aku, Bang Jadi gini nanti Nanti pun topi dijumpa juga, sebelum bapak, mending kita bawa dulu, musik dulu Ternyata warga ingin menghibur Pak Samsir dengan lagu khas Karo Pak Samsir merupakan sejenak kegalauannya soal topi, dan ikut berjoket mengikuti alunan ragu Akhirnya Yuma pun kembali menemui Jessica setelah berkeliling desa Tak lupa makanan ringan pemberian warga pun menyirsogokan Yuma untuk Jessica Mendengar suara Yuma dan Jessica di luar, Pak Samsir pun keluar dan bertanya kepada Yuma Pak ini Yuma, ee Jessica, ee Om, dari mana aja Yuma? Ada pak, gue pak emang Pak ini Yuma, ee Jessica, ee Om, dari mana aja Yuma? Yuma masih berhasil menyembunyikan topi milik Pak Samsir Uwek, plastik lu namanya Bener nih? Bener Jadi lu kamu harus cek gue nih? Ada nasi kebetulan lu ya Iya kalau itu, sering-sering aja kamu bawa kulebannya banyak lu Iya nih Oh lumayan lah Tuhan, manat Oke juga Wilannya mana? Wah bener-bener rumah Nanti saya ingin selesai Ayo kerja, kerja lagi Iya pak Iya, jangan kabur lagi Menambah lagi ya pak? Menambah lagi pak? Menambah lagi? Iya Siang boleh? Oh, ada ya? Iya Rampung sudah perbaikan atap musholah di desa Gumpito Kini anak-anak pun dapat kembali belajar dan maju kembali Terlihat keceriaan dari anak-anak desa Gumpito Semangat belajar yang ditunjukkan anak-anak menjadi pemicu Gimto Semayel untuk terus mengembalikan kebaikan Mas Samsir selaku lidar pun bahagia melihat anak-anak desa Gumpito dapat kembali beraktifitas Kerjaan kita sudah beres Semua sudah dicat Anak-anak langsung bisa pakai Sekarang itu mereka ngaji Besok pagi, pagi-pagi dipakai sekolah Sore dipakai ngaji Ada rasa yang terkadang tidak bisa diucapkan selain kata sudut Bahkan kegalauan yang sempat berjadi akibat topi kesayangannya pun seolah telah terlupakan Sesaat sebelum berpamitan Tiba-tiba Ima mendatangi Pak Samsir dan mengaku menyerah Daripada harus diancam keponakan untuk membelikan jam tangan dengan harga sangat mahal Terima kasih Pak Samsir sudah menunggu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya sudah kapok pak, ngerjain ini kapok. Yaudah pake aja ini lah, aku ngerjain aja. Tuh mau ngerjain mana, dikerjain balik kan? Jangan lah, bagus kan saya punya. Berapa harusnya? Hah? Nah itu gede, gede apa? Bersih gak nih? Aku udah dicuci. Bener nih? Bener, bener, bener. Ya oke, jadi gue ya. Ini kami serahkan. Coba kami minta, tolong dijaga, dibersihin, supaya ini bisa tahan lama pak. Dan anak-anak bisa lebih semangat. Ya jadi kami serahkan ke bapak. Kini tiba saatnya kami berpamitan dengan warga desa Bumpinto. Tim Tau Son Miles berharap musolah ini dapat menjadi manfaat untuk 80 anak desa Bumpinto yang tak berhenti menuntut ilmu. Tak hanya warga desa Bumpinto yang kembali tersenyum. Pak Samsir pun kembali ceria karena topik kesayangannya telah kembali. Lain cerita dengan Pak Samsir, lain pula dengan Yuma dan Jessica. Gue kapok lah dari Pak Samsir. Walaupun gue kerjasama dengan kemormatan gue. Gila malam gue yang udah disikat sama dia. Gila, gue kapok banget deh. Gue udah ngomong lagi. Ah gagalnya aku udah pejang gara-gara Pak Samsir pada ini aku seorang Samsir. Tapi lucu sih aku ngeliatin. Udah tua gitu, yang satunya isengnya kebangetan. Yang satu gara-gara topi doang bisa galau. Kerja gak benar, bongong-bongong. Lucu sih tapi ya. Menyenangkan banget sih. Jadi ada cerita kalau misalnya kita ngeperjain. Yuma kembali gagal mengerja Pak Samsir. Dan Jessica pun rela tak mendapatkan jam tangan baru. Rasa bahagia menyelimuti tim Thousand Miles. Begitu pula hal yang sama dirasakan oleh warga desa Gumpito, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karu, Medan. Alhamdulillah ya setelah direnovasi, kamu udah bisa balik ngajar di sini. Udah bersih, udah rapi. Jadi kami ngajarnya udah nyaman. Anak-anak juga udah senang Pak. Karena memang selama ini anak-anak yang ngaji, yang belajar agama itu udah gak pernah belajar. Karena memang keadaannya mengurus apa. Kalian seneng Pak. Jika. Jika kami. Jika. Jika. Saya yang rajin ya. Saya mengundang masyarakat desa Gumpito, memucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kuad Batim Thousand Miles dan Tiwo. Mazur Main lahin. Terima kasih.